Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kembali bersama saya Pak Ijo Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana Hidup bergampingan dengan dua rumah kosong Jadi ini adalah sebuah cerita kisah nyata kehidupan saya Di mana rumah saya di samping-sampingnya adalah dua rumah kosong Yang sudah dikosongkan berpuluh-puluh tahun Dan rumah saya ini Jadi karena di kampung rumahnya paling belakang Dari tetangga jaraknya sekitar 50 sampai ada yang 70 meter Jadi istilahnya rumah saya itu jauh dari tetangga Nah Tetangga rumah yang paling dekat ya ini rumah kosong dua-duanya Jadi ini cerita horror semenjak saya ditinggal di sini Selama hampir 10 tahun Jadi banyak kejadian kejadian aneh yang saya alami Dan rumah yang pertama ini Sudah sekitar 15 tahun Dikosongkan atau ditinggal pengguninya Karena yang punyanya sudah meninggal Dan anak-anaknya sudah mempunyai rumah-rumah sendiri Dan di belakang rumah ini ada sebuah makam Jadi makamnya sudah tua Dan di sampingnya juga ada sebuah makam Tapi saya tidak mau ke makamnya Nah untuk yang satu ini Nah rumah yang satu kosong ini Yang rumah kedua ini sudah ditinggal Penghuninya sekitar 30 tahun Jadi dua rumah kosong ini sudah lama sekali ditinggalkan oleh penghuninya Jadi semenjak saya tinggal di sini Banyak sekali kejadian-kejadian aneh Yang pernah saya alami Waktu awal mula saya tinggal di sini Sering saya Istilahnya rumah saya itu Dikelilingi suara-suara seperti ayam sedang mengeram Jadi ayam yang sedang mengerami telur Jadi atau ayam yang sedang punya anak lah istilahnya Jadi suaranya seperti kerup 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 gitu Jadi setiap malam sekitar jam 12 malam Suara itu selalu datang Selalu muncul mengelilingi rumah Jadi ada sekitar hampir dua bulan Nah setelah itu Saya selalu keluar mencari Tapi tidak pernah ada Dan pernah juga Saya Waktu Sekitar jam 12 malam Ada seperti suara Apa namanya Bebek atau entok lah Kalau istilahnya Jadi suara entok Berjalan Mengikuti Saluran air Atau God lah ini Jadi ini adalah saluran air Yang mengairi pesawahan Jadi ini Saluran air ini mengairi pesawahan Dan suara entok Seperti Gitu Jadi Sekitar jam Setengah 12 Kalau tidak salah Suaranya seperti Di Saturan air ini Berjalan Nah Setelah itu Berhenti di sebuah rumah kosong Yang Sebelah selatan ini Jadi rumah kosong yang sudah ditinggal Sekitar 30 tahun Dan pernah juga Suatu hari Keponakan saya Main ke rumah saya Pada saat itu Situasi Posisi Sedang saat maghrib Nah Saat Maghrib kan Istilahnya jalan masuk ke rumah saya itu Melewati pohon-pohon bambu Banyak sekali pohon-pohon bambu Nah di pohon-pohon bambu itu Keponakan saya melihat Sesosok perempuan Memakai gaun putih Sedang duduk di atas pohon bambu Nah Keponakan saya itu ketakutan Lalu Setelahnya Merangkul kepada Istri saya Dan menutupi matanya dengan tangan Pernah juga Pada suatu Saat saya Mengerjakan Sebuah pekerjaan Tapi posisinya Posisi pas lagi Nanggung Saat maghrib Jadi karena pekerjaan saya itu Membuat sebuah Jatakan Loster Atau angin-angin Menggunakan resin Karena resin Kalau sudah dicampur Dengan katalis itu Gak bisa ditinggalin Jadi karena Tanggung Pas saat maghrib Saya melanjutkan pekerjaan saya Dan waktu itu Dari belakang Ada yang melempar saya Sampai tiga kali Dan Seperti ada suara burung Di atas kepala saya Jadi di Di atas-atas pohon Tapi Seperti di atas kepala saya sekali Nah Pada saat itu Saya berbicara Saya gak takut Ngapain kamu ganggu saya Nah Pada waktu Saya bicara seperti itu Seolah-olah Si Makhluk gaib itu Mendekat Jadi bukan hanya Bulu kuduk yang merinding Yang berdiri Jadi Memang Rambut Sampai Berdiri ke atas Semua yang di belakang ini Jadi bukan hanya Bulu Bulu kuduknya yang merinding Tapi rambut Rambut berdiri Semua ke atas Nah Waktu itu Saya terus lari Masuk ke dalam Karena saya juga Merasa agak takut Jadi saya masuk Ke dalam rumah Nah Untuk Yang belum-belum Lama ini Masih tahun Sekitar 2019 2020 Itu Banyak sekali Lebih kejadian yang Lebih aneh Seperti Saya pernah melihat Sosok kepala Seperti Kepala manusia Tapi Besarnya Satu genggaman tangan Satu kepala tangan Nah Mukanya Hitam Matanya Melotot Dan Rambutnya Acak-acakan Tapi agak panjang Jadi Rambutnya Bukan menyala Tapi seperti Berkilau Kehijau-hijauan Dan Pokoknya Kehijau-hijauan Kalau tidak kebiru-biruan Ya kehijau-hijauan Nah Setelah itu Banyak lagi Kejadian Aneh Yang saya alami Pernah juga Pada suatu malam Jumat Piliwon Saya Mendengar Suara Anak-anak kecil Seperti Sedang bermain Di halaman rumah saya Jadi Begitu Istilahnya Rame lah Rame sekali Anak-anak kecil Yang Bermain di halaman Pada waktu itu Sekitar jam Setengah Dua belas malam Dan Dan saya lihat Dari jendela Ternyata Sama sekali Tidak ada Anak-anak kecil itu Terus saya Istilahnya Waktu itu Diam di dalam Sambil Memperhatikan Tapi Kadang-kadang Sayang Mengintip-mintip Sedikit dari jendela Tapi Tidak pernah saya lihat Nah keesokan Paginya Sendal Semua Sendal keluarga Punya anak saya Punya istri saya Semuanya Sudah ada di halaman rumah Acak-acakan Di depan Rumah Jadi Semuanya Dari rak sendal itu Semuanya turun Ke halaman rumah Semua Jadi Sepertinya Mungkin Sendal-sendal itu Untuk bermain Anak-anak Dan untuk rumah Yang pertama itu Yang Sudah 15 tahun Ditinggal Itu ada sumurnya Di belakang Sumur tua Itu Sering sekali Para petani Kalau di kampung saya Itu para petani Berangkat ke sawah Itu pagi Biasanya subuh Sudah berangkat ke sawah Kalau pas musim panen Jadi Banyak sekali Yang bercerita Para petani Mendengarkan Suara orang mandi Suara orang Tertawa Dan kadang Ada Yang melihat Sosok Ibu-ibu Memakai Konde Di kepalanya Jadi Ibu-ibu agak gemuk Yang memakai Konde di kepalanya Dan Di lingkungan rumah Saya ini kan Istilahnya Banyak Pekarangan Kosong Karena rumahnya Yang dibatang Dan Banyak pohon-pohon Bambu Jadi Banyak sekali Ular-ular Yang berkeliaran Jadi Masalah ular Masuk rumah Itu Sudah terbiasa Kadang Kalau ular Itu Kita Setelahnya Bunuh di dalam rumah Mereka selalu Datang ke dalam rumah Jadi Setiap ada ular Masuk Saya tidak pernah Membunuhnya Itu Cuma saya usir Banyak sekali Ular Mungkin Kalau ular Kobra Sebesar Kelingking Masuk rumah Saya Mungkin Sudah ada Lebih dari Sepuluh kali Terus Ular Welang Yang segede Mungkin Segede Lengan saya Mungkin Saya juga Baru Misalnya Kalau Di perkampungan Seperti ini Saya Baru melihat Ular Yang Welang Yang gede Kalau Ular Weling Banyak sekali Di belakang rumah Yang satunya Yang sudah Ditinggal 30 tahun Itu Itu Kalau Pas lagi Beranak Anaknya Banyak sekali Ular Weling Itu Banyak Kalau Masalah Ular Kayaknya Di Daerah Lingkungan rumah Saya Di sini Dekat-dekat rumah Karena banyak Pohon bambu Banyak sekali Dan Pernah ada Kejadian Seorang Panangkap Ular Menangkap Ular Hitam Segede Petis Kayaknya Mungkin Segede Petis Tapi Ular itu Pendek Jadi Walaupun Ularnya besar Tapi Dia itu Pendek Jadi Sebelum Dia menjualnya Dia Menyimpannya Dulu di rumah Karena Setelah Disimpan di rumah Dia dikasih Mimpi buruk Ular itu Disuruh Dikembalikan Jadi Lewat Mimpi Dan Penangkap Ular itu Ketakutan Jadi Dikembalikan Ketempatnya Dan Kejadian yang Terbaru Baru-baru Ini Mungkin Sekitar Satu bulan Sebelum Ramadan 2020 Sampai Sekarang Itu Kalau Istilahnya Pagi Sekitar Jam Delapan Atau Jam Setengah Sembilan Saya Belum Bangun Karena Saya Kan Istilahnya Wera Usaha Wera Swasta Kerjanya Di rumah Sendiri Kadang Bangun Siang Kalau Sekitar Jam Belapan Atau Jam Sembilan Belum Bangun Ada Burung Yang Membangunkan Jadi Burung Itu Menabrak Kaca Rumah Sampai Berbunyi Jadi Selama Saya Belum Bangun Si Burung Itu Selalu Membangunkan Jadi Kalau Sudah Siang Sekitar Jam 8 Atau Setengah Sembilan Saya Belum Bangun Padahkan Saya Capek Padahkan Pas Waktu Bulan Puasa Kan Paginya Habis Sahur Kan Tidur Lagi Itu Burung Selalu Membangunkan Sampai Sekarang Masih Sampai Sekarang Bulan Mei 2020 Masih Masih Kejadian Seperti itu Setiap Pagi Kalau Saya Bangun Siangan Si burung Itu Selalu Membangunkan Selama Saya Belum Bangun Burung Itu Selalu Begitu Jadi Tidak Pergi Sebelum Saya Bangun Selalu Memukul Memukul Kaca Jadi Kacanya Ditabrak Tabrak Cegir 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 Sambil Berbunyi Cegir Cegir Begitu Itu Kejadian Yang terbaru Saat Ini Jadi Kalian Apakah Pernah Mengalami Kejadian Seperti Saya Apa Mungkin Karena Mungkin Di Lingkungan Rumah Saya Ini Semuanya Rumah Rumah Kosong Jadi Banyak Sekali Makhluk Makhluk Gaib Yang Berkeliaran Jadi Itu Sekilas Kisah Nyata Pribadi Saya Tinggal Berdampingan Dengan Dua Rumah Kosong Sebenarnya Masih Banyak Lagi Mau Cerita Cerita Yang Istilahnya Kalau Diceritakan Tuh Pokoknya Enggak Habislah Jadi Seperti Ada Orang Yang Waktu Saya Berjalan Di Belakang Ada Yang Ikutin Ada Yang Seperti Lagi Menyapu Di Belakang Saya Pas Saya Jalan Pokoknya Banyak Sekalilah Sosok Sosok Hitam Jadi Pokoknya Kalau Diceritain Enggak Enggak Habislah Setengah Hari Enggak Habis Jadi Cerita Saya Hanya Sekilas Saja Jadi Untuk Kalian Apakah Pernah Mengalami Seperti Saya Kalau Kalian Pernah Mengalaminya Seperti Saya Kalian Boleh Ceritakan Nanti Di Kolom Komentar Apa Yang Pernah Kalian Alami Karena Sama Juga Saya Orang Awam Bisa Ngelihat Mahluk Baid Tapi Sering Merasakan Keanehan Keanehan Yang ada Di Lingkungan Sekitar Rumah Saya Karena Lingkungan Sekitar Rumah Saya Itu Banyak Sekali Pekarangan Kosong Dan Rumah Kosong Jadi Depan Belakang Pekarangan Kosong Samping Rumah Kosong Jadi Banyak Sekali Kejadian Kejadian Aneh Oke Jadi Sekian Saja Sekilah Cerita Dari Saya Terima Kasih Sudah Mendengarkan Cerita Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh